Tim Inavis Polres Madiun bersama anggota polisi Polda Jawa Tengah mendatangi rumah keluarga terduga pelaku penyerangan wakab Polres Karanganyar. Dari proses identifikasi, ciri pelaku mengarah pada nama Karyono Widodo, warga Jawa Timur yang tak lain adalah bekas napi kasus terorisme jaringan bom Tamrin. Polres Madiun mendatangi rumah di wilayah Munggut, Madiun. Tim terdiri dari anggota Inavis, Satreskrim Polres Madiun bersama anggota polisi Polda Jawa Tengah. Kedatangan polisi adalah untuk mengambil sampel darah ibu terduga pelaku penusukan wakab Polres Karanganyar, Kompol Busroni. Pengambilan sampel darah ini untuk kepentingan penyidikan. Saya itu juga tidak tahu itu tadi tim dari mana yang jelas. Saya yang mendampingi dari rekan-rekan Inavis, Polres Madiun, untuk mengambil sampel darah. Seperti diketahui, penyerangan terhadap polisi terjadi di lareng Gunung Lawu, Solo, Jawa Tengah. Saat kejadian, anggota Polres Karanganyar yang akan menggelar kegiatan susur gunung bersama relawan, tiba-tiba diserang orang, tak dikenal dengan senjata tajam. Akibat kejadian ini, wakab Polres Karanganyar, Kompol Busroni mengalami luka di tangan, sedangkan sopirnya, Bribda Hanif dan seorang relawan mengalami luka-luka. Anggota tidak boleh sendirian, harus ada minimal berdua. Dan kemudian pelayanan-pelayanan anggota itu dilindungi dengan anggota yang bersenjata. Ini untuk pengamanan perorangan maupun pengamanan maku, ya tentu ini pasti menjadi prioritas kita. Kemudian juga untuk pelaku sendiri, ya ini masih dalam pendalaman, belum bisa kami sebutkan, karena ini nanti akan mungkin dirilis. Ketiga korban dirawat di rumah sakit dan pelaku dinyatakan tewas saat dalam perjalanan setelah mendapat tembakan dari polisi. Tim Liputan Transmedia